Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rejeki. Moto C+, desainnya masih gaya smartphone jadul. Layar masih datar, dengan bezel yang juga masih tebal. Di atas layar ada kamera 5MP dan lampu selfie. Dan notifikasi, gak usah kamu cari, karena gak ada. Sementara di bawah layar ada tombol navigasi kapasitif Back, Home, dan Reset App. Standarnya hape murah, gak pake backlight. Jadinya kalau gelap ya gak keliatan. Nah, kalau mau buka cover belakang, congkel deh, celah di sisi bawah sebelah kanan ini. Di sisi kiri polos, gak ada apa-apa. Sementara tombol volume dan power di sisi kanan. Yang menurut saya sih, posisinya kurang pas, kurang ke atas sedikit. Tapi gak jadi masalah sih. Itu tergantung kebiasaan aja soalnya. Lubang-lubang buat charger dan connector handsfree, ngadep ke atas semua. Ya, karena di sisi atas sih. Jadi, kamu jangan teleponan di bawah gerimis ya sob. Karena bukan kamu aja yang bisa kena flu. HP-nya juga bisa pilak nanti. Bagian bodi belakang. Terbuat dari bahan plastik, dengan desain bertekstur, jadi gak mudah kotor ataupun tergores. Wih, cakep ya. Udah kayak dual camera belakang aja ya, padahal kamera dan lampu flash. Posisi kamera yang tengah gini memperkecil resiko jari kena kamera saat lagi foto-foto. Ada 6 lubang besar green speaker di bagian bawah HP. Sayang ya, lubang speaker-nya di belakang. Padahal kalau di samping atau di bawah kan bisa lebih kece. Nah, bodi belakangnya bisa dibuka. Buat ganti-ganti kartu SIM dan baterai, kalau baterainya udah soak. Enak kan? Gak perlu cari-cari jarum atau penitik buat ganti SIM card. Dan ini yang saya suka dari HP murah. SIM 2-nya gak perlu jadi tumbal buat pasang microSD. Kan masing-masing udah punya tempat duduk sendiri. Dan untungnya, microSD-nya juga bisa disetting jadi penyimpanan internal. Jadi, ROM 16GB gak jadi masalah lagi kan? Kan bisa install aplikasi juga di microSD. HP murah itu biasanya layarnya kurang responsif. Tapi ini enggak. Ini responsif dan jernih. Sistem operasinya berbasis Android versi 7.0 Nougat. Dan UI yang digunakan menggunakan UI Android murni tanpa kostumisasi. Semoga bisa ke bagian Oreo ya, walaupun telat banget nanti. Dan saking murninya, gak ada fitur-fitur tambahan. Termasuk gak ada fitur cloning aplikasi. Jadi, kalau mau punya 2 WhatsApp di 1 HP, ya harus install aplikasi tambahan. Kayak misalnya Parallel Space atau GB WhatsApp. Nah, semoga Motorola Indonesia nonton video ini nih. Kasih fitur tambahan dong aplikasi ganda di firmware update berikutnya. Walaupun pake Mediatek dan RAM cuma 2GB, multitasking-nya cukup lancar loh, sob. Walaupun ya gak secepat HP mahal. Tapi pindah-pindah aplikasi dengan kelancaran segini sih udah menyenangkan hati banget. Mengingat kocek yang terbatas. Sayangnya, mentah-mentah murah, sensor-sensornya banyak yang disunat. Banyak yang hilang. Sampai sensor cahaya aja gak ada. Dan sebenernya ini aja sih yang bikin saya sebel. Karena kecerahan layar harus di setel manual. Gak bisa otomatis, kan jadi ribet. Keluar ruangan, atur brightness. Masuk rumah, atur brightness. Tempat remang, atur brightness lagi. Tapi untungnya, sinyal GPS-nya termasuk bagus. Cepet kuncinya, lumayan akurat juga buat HP murah. Nih, selisih jaraknya hanya sekitar 10 meteran dari posisi asli. Lumayanlah. Daya tahan baterai Moto C Plus ini bener-bener bikin saya puas. Bayangin aja, HP bisa tahan hidup lebih dari 22 jam. Padahal udah main game lebih dari sejam. Dan layar menyala lebih dari 6 jam. Proses isi ulang daya juga gak terlalu lama. Ya, sekitar 3 jam lah ngecasnya. GPS akurat, baterai awet, harga hemat. Cocok nih buat driver online. Dan biar tetep hemat, Motorola menggunakan layar yang cuma mampu membaca 5 sentuhan sekaligus. Tapi ini gak jadi masalah. Main game juga kan, seringnya cuma 2 jempol aja yang kerja. Bener gak? Skor atutunya kalah tipis, sedikit di bawah Redmi 5A. Hanya bisa mencatat skor sekitar 35 ribuan. Tapi, sama kayak Redmi 5A. Buat main game mobile yang sekarang lagi hit, lancar jaya. Ya, asalkan internetnya lancar dan stabil aja ya. Saya bahkan pede setting grafis tinggi saat main AOV dan Mobile Legends. Gak ada masalah, lancar jaya 2 game itu. Nah, kalau buat diajak main Vendel Glory juga masih enak. Tapi buat jaga-jaga, setting grafisnya di setelah rendah aja biar nyaman. Layar HD-nya cukup enak buat nonton video. Bisa nampilin warna yang cukup pas. Dan bikin mata betah. Tapi ya itu tadi, atur brightness layar dulu kalau mau nonton. Sesuaikan dengan kondisi cahaya lokasi. Biar nontonnya nyaman, gak kerudupan, atau gak kesiloan. Dan karena bodinya yang cukup tebal, grill speaker-nya juga lubangnya besar-besar. Suara yang dihasilkan cukup powerful, cukup kenceng. Lebih kenceng dari Redmi 5A. Ini sedikit contoh suaranya, tanpa di-edit sama sekali loh, sob. Untuk kamera, foto-foto di kondisi cahaya cukup. Hasilnya cukup baik. Detailnya dapet, warnanya juga dapet, dynamic range-nya juga gak terlalu lebar. Jadi gak akan terlalu silo kalau foto-foto dengan perbedaan tempat cahaya yang tinggi. Sedangkan ketika intensitas cahaya berkurang, kualitas foto-fotonya terasa menurun dengan munculnya noise. Dan hasil foto terkadang seperti cat air. Yah, masih bisa ditolelir sih, mengingat harganya yang cuma 1,3 juta. Dan hasil-hasil foto kamera depannya? Hmm, dibilang jelek, enggak. Dibilang bagus juga enggak. Cukuplah untuk sekedar bersosial media. Dan ini adalah hasil rekaman video dari kamera belakangnya. Udah mulai stabil. Udah cukup stabil karena udah ada fitur EIS-nya atau fitur stabilisasi elektronik. Lumayan kan? Rekaman suaranya juga menggunakan mic bawaan. Dan udah cukup besar suaranya. Kesimpulannya. Yang kita dapat masih melebihi apa yang dibayar, walaupun gak banyak lebihnya. Baterai awet, bodi belakang tahan baret, nge-gaming lumayan. Dan belinya juga enggak perlu rebutan, dan enggak khawatir kehabisan. Oke, sampai sini dulu reviewnya. Saya Kerida pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax